Kejahatan itu tidak akan pernah sempurna, begitulah ada kium yang saya sitir dari ahli forensik. Demikian juga dalam kasus yang ingin saya sampaikan ini berdasar fakta-fakta yang ditemukan oleh Effendi Ghazali dalam tayangan Metro TV tertanggal 16 Oktober 2023 lalu. Welcome to your channel, QNC, Berdiri Kokoh di Tengah. Judicial Review atau Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi, hari ini beberapa hal yang lucu terjadi. Pelan-pelan ya, coba nanti dilihat dengan sangat tenang. Tadi saya baca perbaikan permohonan dari Almas ini, mahasiswa di Surakarta ini ya. Saya buka dari laman atau webnya Mahkamah Konstitusi. Jadi petitumnya itu hanya mengatakan di halaman 15 dari pengajuannya, petitumnya itu mengatakan bahwa pasal yang diuji itu ya, 169 huruf Ki, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan, nah itu ya, dia bikin huruf miring atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten garis miring kota. Nah, apa menariknya, Anggi dan para pemirsa? Menariknya justru MK di dalam keputusannya menambahkan. Jadi seru ini, jadi MK menambahkan petitum, jadi MK seperti membuat petitumnya gitu. Jadi saya tidak bisa disalahkan karena saya membaca dari webnya Mahkamah Konstitusi ya, ada bagian perbaikan permohonan Almas ini, itu yang saya bacakan tadi. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi itu ditambah gitu. Jadi dari petitumnya Almas ditambahkan bahwa itu hal yang tadi saya sebutkan sama, hanya ditambah melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi ini ada apa ya, sumbangan pemikiran dari MK untuk petitumnya Almas gitu. Ini hal yang baru, nanti Anggi dan para pemirsa itu harus didiskusikan dengan para ahli hukum tata negara. Tapi bagi saya dalam konteks komunikasi politik menjadi menarik bahwa petitumnya Almas yang tercantum di web Mahkamah Konstitusi, itu dikabulkan dengan ditambah oleh kalimat-kalimat putusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi itu dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Sehingga hak-hak konstitusional warga akan terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi dibangun saat negara kita terlepas dari kungkungan Orde Baru melalui semangat reformasi untuk memperbaiki negara kita. Namun dalam perkembangannya pada saat sekarang, terkhusus selama Presiden Jokowi Dodo berkuasa, Mahkamah Konstitusi telah dijadikan sebagai alat pelanggeng kekuasaannya. Hal tersebut tampak jelas saat seorang hakim Mahkamah Konstitusi bernama Anwar Usman yang duduk sebagai ketua Mahkamah Konstitusi menikah dengan istri barunya yang bernama Idayati, yang notabene adalah keluarga Jokowi Dodo. Secara normatif, sebenarnya Anwar Usman harus mengundurkan diri sebagai hakim Mahkamah Konstitusi karena ditakutkan akan terjadi konflik of interest atau konflik kepentingan saat dia memutus sebuah perkara hukum konstitusi. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Anwar Usman. Justru pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 15 Maret 2023 lalu, Anwar Usman kembali dipilih menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk kedua kalinya, yaitu periode 2023 sampai dengan 2028. Dan sekarang, apa yang ditakutkan masyarakat terhadap konflik kepentingan tersebut terjadilah, yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Dimana keputusan tersebut menimbulkan opini hukum masyarakat bahwa syarat terhadap kepentingan untuk memuluskan langkah anak sulung Jokowi Dodo, yaitu Gibran Raka Buming Raka, untuk melenggang turut serta berkontestasi pada pemilu Pilpres 2024 mendatang. Namun, sekuat-kuat manusia berbuat kejahatan, maka tetaplah berlaku adagium hukum bahwa kejahatan itu tidak akan pernah sempurna. Hal itu terbukti dengan adanya temuan hukum bahwa isi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi aku mengandung unsur ultra petita. Hal tersebut dipicu adanya kejanggalan yang ditemukan oleh pengamat politik Dr. Effendi Ghazali dalam salinan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023. Berdasar informasi tersebut, saya kemudian mencoba membaca secara cermat salinan putusan tersebut yang bisa kita akses dalam website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Marilah kita analisa bersama salinan keputusan MK nomor 90 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023 itu. Pertama, kita harus memahami bahwa di dalam peradilan hukum Indonesia berlakulah asas non-ultra petita. Apakah itu artinya? Non-ultra petita adalah asas yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh membuat keputusan yang lebih daripada apa yang diminta. Ultra petita hanya dimungkinkan terjadi pada hukum pidana saja. Karena dalam perkara pidana, hakim bersifat aktif. Artinya, hakim diberi prinsip kebebasan dalam menggali perkara sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam perkara di luar hukum pidana, hakim dilarang melakukan putusan ultra petita. Seperti contoh pada perkara perdata, hakim hanya diperbolehkan menggali dan memutus perkara sesuai apa yang diminta dalam petitum penggugat atau para pihak. Karena asas hukum perdata menyatakan bahwa hakim hanya bersifat pasif saja. Demikian juga yang berlaku dalam Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi dilarang menjatuhkan putusan ultra petita sesuai dengan pasal 45A Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003. Ketentuan pasal tersebut berbunyi, Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan permohonan. Marilah kita lihat petitum pemohon atas nama Almas Saki Biru yang diputus dalam amar putusan MK No. 90 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023. Disebutkan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sepanjang berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara besarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten garis miring kota. Selanjutnya, marilah kita lihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi No. 90 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023. Menang untuk mengadili permohonan aku dua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku tiga, permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya amar putusan mengadili satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dua, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah disinilah dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan ultra petita terhadap petitum atau tuntutan dari penggugat yang hanya meminta agar pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 diputus sebagai berikut berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten garis miring kota sedangkan bunyi keputusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah sebagai berikut berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah demikian urian yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan setanah air untuk memperjelas temuan dari saudara kita Effendi Ghazali terhadap putusan MK bernomor 90 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023 yang melampaui batas kewenangannya dengan memberikan putusan ultra petita terhadap gugatan dari Almas Sakibiru Rea dan Arkan Wahyu Rea dimana keduanya merupakan mahasiswa dari Solo yang mengaku sebagai pengagum wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan semoga urian ini dapat bermanfaat dan merupakan jalan untuk melakukan uji formil terhadap putusan MK tersebut di Mahkamah Agung sehingga putusan nomor 90 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023 merupakan produk MK yang cacat hukum dan tidak dapat dieksekusi pelaksanaannya di wanita Terima kasih.